Ya, mega selanjutnya kita ke informasi kuliner nih. Pemirsa menikmati kelesasan soto banjar negara sudah tidak asing ya. Tapi ada sesuatu yang beda dan juga unik, yaitu sensasi soto bakar. Wah ini enak sekali sepertinya Kevin ya. Dan ini disajikan untuk membuat siapapun yang makan soto bakar merasakan lebih nikmat, dengan aroma lebih harum, serta lebih awet hangat. Menikmati kuliner soto di restoran atau rumah makan sudah biasa. Namun bagaimana dengan soto yang dibakar dulu sebelum dinikmati? Nah, lokasinya di sini nih, soto bakar di Banjar Negara, Jawa Tengah. Warung soto ini menawarkan konsep yang cukup unik. Sebelum dinikmati, soto dibakar dahulu dan disajikan dengan menggunakan mangkuk dari Tanah Liar. Menu yang ditawarkan di warung ini cukup beragam. Dari soto olahan daging ayam dan daging sapi. Salah satu menu favorit adalah soto daging sapi. Dan pengolahan pembakaran yang sempurna dengan menggunakan bumbu rempah pilihan terbaik, menghasilkan rasa yang gurih dan nikmat, serta bisa diikmati dalam keadaan hangat. Soto biasanya lah, dimasak lebih biasa, tapi ini dibakar, jadi bumbunya tuh lebih terasa, lebih panas, dan lebih panas. Dibakar, mungkin ini satu-satunya, ya pokoknya yang unik lah, tidak ada duanya. Terus rasanya ini, pokok kuat banget, mendang banget, gurih. Kita punya kelebihan, makannya itu panas terus, dari awal kita nyeduh sampai akhir, setelah seruputan terakhir itu masih kondisinya panasnya terjaga. Harga menu soto bakar mulai 8.000 rupiah untuk menu daging ayam biasa, hingga 25.000 rupiah untuk menu iga daging sapi porsi jumbo. Bagaimana cocok bukan menjadi pilihan bersama keluarga? Warung ini berada di jalur utama Banjarnegara, Wonosobo, tepatnya di Gembongan, Kecamatan Sigaluh, Banjarnegara. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Dordin Ozi melaporkan.